Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Garga Bernada Baiklah ya, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Bagus mana sih? Mixer Atau sound card Nah Teman-teman, gimana? Bingung kan? Bagus mixer atau sound card? Yuk, kita temukan jawabannya Simak video saya Gaskan! Ya, baiklah ya kawan-kawan Untuk yang pertama Perbandingan antara mixer dan sound card Kita bahas mixernya dulu ya kawan-kawan Untuk mixer Itu yang pertama, dia ada Multi track teman-teman Jadi bisa Vokal, bisa Gitar, bisa bass Bisa piano, bisa drum Dan lain sebagainya Dan juga pilihan Inputnya banyak teman-teman Bisa Akai dan Canon Serta untuk outputnya Itu dia juga Bisa Akai dan Canon teman-teman Banyak pilihannya ya Dan untuk yang kedua Itu ada Kontrol-kontrol tune-nya Atau tune-kontrolnya Kawan-kawan Nah, tune-kontrolnya itu Banyak banget teman-teman Dari Gain Ada Frekuensi Ada Mid Low Ada AUK 1 AUK 2 AUK 3 Serta Ada federnya juga Teman-teman disini Per channel pun ada Fader teman-teman Dan juga ada Master efeknya Teman-teman disini Warna kuning Dan untuk Volume masternya Ada L sama R Warna merah ini teman-teman Banyak banget teman-teman Untuk tune-kontrolnya Nah Untuk koneksinya Itu dia ada Bluetooth teman-teman Disini ada Bluetooth ya Jadi kita bisa langsung Connect Ke Bluetooth Untuk MP3-an Dan untuk Yang ke Tiga Itu ada Soundcard teman-teman Soundcardnya itu Ada colokan USB itu Nah Jadi mixer ini Bisa langsung Jadi soundcard Kawan-kawan Dengan cara Ini teman-teman Pakai kabel Mail to mail Jadi dari USB sini Langsung masuk ke Laptop teman-teman Disitu Pakai USB-nya ya Langsung aja Kita buka DAW-nya apa Entah Ripper Cubase Dan lain sebagainya ya Ini Nah Dan juga Bisa langsung MP3-an Kawan-kawan Pakai flash disk Ini ya Kita pakai Flash disk Ini Langsung bisa MP3-an Disitu teman-teman Di yang ada Colokan USB itu ya Kurang lebih Penjelasan mixer saya Secara singkat Atau review Singkatnya aja Kayak gitu ya Kawan-kawan Untuk lebih jelasnya Teman-teman Boleh cek Video saya yang sebelumnya Full pembahasan Asli RNB Yang saya punya Itu lengkap Pembahasannya Nanti linknya Saya taruh di bawah Ya kawan-kawan Oke Sekian untuk mixer ya Sekarang kita Beralih ke Soundcard teman-teman Atau Yang saya punya Behringer Soundcard Behringer Ya kawan-kawan Yang disitu Nah Untuk soundcard Dia Terbatas teman-teman Instrumennya Hanya satu Yang bisa kita pakai Dan micnya juga Hanya pun Hanya satu Jadi Hanya dua Colokan yang bisa kita pakai Untuk mic dan instrumen saja Instrumennya terserah Mau gitar Bass Drum Dan lain sebagainya Tapi dia terbatas Hanya punya dua Dan Monitornya Pakai kabel ini Teman-teman Headphone Kita pakai kabel headphone Kita monitor Suara Soundcard Behringer Dan untuk Tone controlnya Teman-teman Hanya ada tiga Ada mic line satu Untuk channel satu Instrumen dua Untuk channel dua Dan outputnya Untuk Kita monitor Melalui headset Ataupun Kita colokin Di ampli Teman-teman Kayak gini Kabelnya ya Bisa juga Nah Jadi kurang lebih Behringer Ataupun soundcard Seperti itu Dia terbatas Dan kalau kita Mau lebih Mengeditnya Kita harus buka Dao Teman-teman Di laptop Disitu ya Kita harus buka laptop dulu Kita buka Dao Untuk kita edit Biar gak noise Ataupun Suaranya Kita tebelin Itu bisa Kita melalui Dao Nah Tapi secara garis besar Ya Teman-teman Untuk mixer Dan soundcard Itu proses recordingnya Menurut saya Lebih bagus soundcard Kenapa? Karena mixer itu Dia dibagi-bagi Teman-teman Banyak Ada Vokal Gitar Ada bass Ada drum Ada piano Dan lain sebagainya Jadi Multitrack itu banyak Yang dipakai di mixer ini Banyak sekali Jadi dia gak fokus Cuma satu Instrument Nah Kalau soundcard Behringer Ataupun soundcard ini Dia fokusnya Hanya dua Teman-teman Hanya vokal Dan Instrument dia Disitu Ya Nah Jadi Dia lebih fokus Dan hasil recordingnya pun Lebih bagus Yang dari soundcard Nah Gimana teman-teman Udah tau nih Mau pilih yang mana Mixer atau soundcard Kalau menurut saya sih Kita jangan pilih salah satu ya Ini rumus G2 saya Kita gabungin aja teman-teman Keduanya Mixer ini Dan soundcard itu Oke Masih pada bingung kan Gimana caranya Yuk Langsung aja kita bahas Caranya Cara menggabungkan Mixer Dan soundcard Serta nanti Kita buka juga Daunya Kalau Sempet ya Oke Pertama kita buat dulu aja Rode nya Gaskan Oke ya Kawan-kawan Untuk Rode nya Pertama kita Ke gitar Teman-teman Dari gitar dulu ya Dari gitar Kita pakai Kabel jack Teman-teman ya Kabel jacknya Kita koneksikan ke Efek Stombox saya Efek Pedal yang saya punya Teman-teman ya Itu efek Stombox nya Kabel jacknya Kita konekkan ke Efek Stombox Itu ya Yang warna hitam disitu Kelihatan kan Ini ya Kabelnya ya Kita Kita koneksikan ke Stombox itu Lalu Lalu Dari stombox Kita baru Masuk ke Mixer nya Kawan-kawan ya Masuk dari mixer Lalu Setelah ke mixer Kita Hubungkan ke Sound card kita Teman-teman ya Sound card kita Dari sound card kita Sound nya Kita masukin ke Ampli marshal yang saya punya Ini Di depan kita Nah Jadi kurang lebih Rode nya seperti itu ya Kawan-kawan Lalu Kita hubungkan ke Ampli marshal saya Jacknya tadi ya Jack ini Jack yang marshal Dari headphone Kawan-kawan Yang ini ya Dia colok ke Ampli teman-teman Nah jadi Soar output nya Keluar ke Marshal ini teman-teman Ke ampli saya Oke teman-teman Kurang lebih seperti itu ya Oke begitu ya Kawan-kawan Yang dari output nya Kan kita ke Ampli Untuk Include nya Atau Internal nya Kita masuk Ke laptop Teman-teman Itu ya Laptop nya Nah Jadi Dari sound card Masuk ke laptop Baru kita buka Dao nya Kawan-kawan Oke teman-teman Untuk Di mixernya Kan itu ada Sedikit penjelasan Kabel Yuk Saya Zoom kameranya Kesitu sebentar Baru kita tes Recording nya Gimana Oke Baiklah ya Kawan-kawan Kita sudah masuk Ke dalam Mixer nya Nah Ini untuk Kabel yang kita Koneksikan Ke sound card nya Teman-teman ya Di sebelah Kiri kita Nah Jadi kabel nya itu Kita pakai Jack RCA Kawan-kawan ya Ini Yang merah Dan Putih Ya Ini Nah Dari jack RCA Ujungnya Ini teman-teman Yang instrumen Masuk ke Sound card nya Teman-teman Yang disini Ya Masuk kesini Ke sound card Jadi Suara dari mixer Untuk gitar Ataupun vokal Ataupun instrumen yang lain Masuknya ke Sound card Beringer Nah Dari sound card Beringer Baru masuk ke Laptop itu Teman-teman ya Baru masuk ke Laptop kita Baru kita buka DAW nya Teman-teman Yuk Langsung aja ya Kita recording Dan kita tes Gimana Hasilnya Dan Disini saya pakai DAW QB 5 Kawan-kawan ya Oke Gaskan Dari sound card selamat menikmati 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 selamat menikmati